Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua sekalian perasan tak orang lelaki kalau cari barang hilang kat rumah mesti tak jumpa Ustaz Syamsul Debat Jadi langsung saja kita play videonya, let's go Okay seperti biasa dari channel Senyum Ustaz ya Support guys, okay Begitu juga kita tengok macam mana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim banyak pengajarannya dalam hijrah yang boleh kita bawakan kait dengan merdeka Merdekahkah kita, soalan yang kita akan tanya Merdekahkah kita, sedangkan Imam Nawawi sebut hijrah itu sendiri adalah bertawabat Bertawabat daripada apa? Daripada dosa Tak tahulah kalau ada orang sini yang cakap Alhamdulillah Ustaz semenjak baca doa awal tahun itu Sampai sekarang, belum ada dosa oleh itu Kau beranilah cakap kan, tak ada dosa oleh itu okay, clear Dah cek dah, tak ada, saya ngumpik tidak apa tidak Pandang pun yang elok Tak ada confidence yang dia cakap kan, tak ada Semua mengaku termasuk yang bercakap Tadi saya lalu tadi pun saya dah maafkan Saya lalu tadi saya maafkan, pertama tadi yang cakap Lambik kau tengok tu, lambik Itu saya maafkan, saya maafkan lah Jangan risau, saya tak ada masalah Saya minta maaf sebab saya memang ingat sembilan setengah tadi Relax lah tapi memang jam kat tadi Tapi alhamdulillah lah, okay lah tu Kan, dalam lambik, lambik, lambik Kan, lambik macam mana Lalu-lalu tadi, ngumpik pun saya maafkan Saya maafkan kan Tinggi eh, kan Saya maafkan, saya maafkan Salah pula, saya tinggi Alah Semua tu ngumpik macam tu Dalam TV nampak randas, kalau tak TV kau tinggi sikit Betul-betul, sorang tu Betul-betul, mumpik ni ngumpik tu, dengar Kalau tak dengar, tak apa Dan sorang, dalam TV nampak gemuk kan Kuah hajar, betul-betul kan Tapi, tapi tu pun, tu pun saya maafkan Tak ada masalah Supaya akhirat, saya tak tuntut apa-apa Betul-betul Kan, jadi Mana kata Nabi ni Kalau tengok peristiwa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Bila Allah telah perintahkan dia Kena semulih anak dia, jauh tengok Saya kaitkan juga Bayangkan, korban pun kabur Bila perintah Allah Suruh semulih anak dia Dia tanya isteri dia Wahai isteri ku Siti Hajar Aku dapat mimpi ku nak semulih Anak kita, perpandanganmu Wahai Siti Hajar Isterinya ni, yang taat kepada Allah juga Ni, cakap Wahai suamiku Seandainya Seandainya mimpi itu tidak disertakan Dengan perintah Allah Maka anggaplah ia sebagai mainan tidur Tapi, seandainya Mimpi itu disertakan dengan Wahyu perintah Allah Maka laksanakanlah ia Macam tu Bezo lah dengan kita Suami kita cakap Abang tadi Pek mimpi Kena semulih anak kita Apa perpandangan kau Mengigau tertengah hari Membabit orang Mungkin macam tu lah Mungkin macam tu lah jawapan kita kan Tanya pula Nabi Nabi Ibrahim tanya Anak dia Ismail Wahai Ismail Aku dapat mimpi Kena semulih kau Apa perpandangan kau Aku kena semulih kau Untuk korban nanti Apa perpandangan kau Maka jawab Nabi Ismail Wahai ayah naku Kalau itulah perintah Allah Maka kau laksanakanlah ia Sesungguhnya aku tergolong Di kalangan orang-orang yang sabar Masya Allah Macam tu lah Anak Nabi Ibrahim Nabi Ismail Kalau anak kita Alung Abah nampak mimpi Kena semulih kau Apa perpandangan kau Alung Macamnya lah Abah Kalau Abah nak semulih Semulih hangah Hangah banyak sikit daging kan Dia nak ngelak Hanyang moyo kan Tak sama Jadi Apa point yang saya nak cakap Point yang saya nak cakap Apabila dah berlaku Keadaan dia nak semulih Anak dia Apa yang berlaku Masyarakat sekitar Semua balun dia Cakap apa Gila Ibrahim ni Hari ni anak dia nak semulih Jangan-jangan besok Kita pula nak nak semulihnya Itu ayat dia Nak beritahu ke semua orang Buat Bondur baik Allah suruh Kadang-kadang Cakap-cakap orang Memang sampai Betul Kita bukan Kau nak semulih anak kita Suruh pergi semayang Dan bukan tak nak puai Masjid tu Kau orang cakap apa pula Padulik lah orang cakap Kau ni cakap Dan selama ni tak apa Apa yang masjid Tiba-tiba Sampai debat datang Baru dah datang Contoh lah kan Contoh Contoh Kan 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 dah kono Kan Selama ni tak nak nampak Jangan risau Datang kita Datang ibadah Ke masjid Bukan kerana manusia Ingat tu Betul Datang kerana Allah Mudah-mudahan Dengan hari ni Kali pertama datang Lepas ni nak datang lagi Macam tu Kita pula cakap Eka kan Sama-sama tak nak Tiba-tiba Datang apa hal Kita cakap Sampai bila-bila Dia tak datang Kita jawab lah Kira-kira Sebab beli mulut kita Lepas tu kan lah kan orang Ini jangan perasan Ini bukan rumah kita Ini rumah Allah Ha nampak dah Sonok tengok kau datang Lepas ni datang lah lagi Macam tu Ha cakap Yelah Ada orang kalau dah lama Tak datang Tak pernah datang Tiba-tiba datang Salah satu sebab Eh kenapa Nak keduri tu Ha tu ada juga Seorang macam tu Nak keduri Ha ha Mam-mam Nak ada hajat sikit lah Mam Nak ajak Keduri kat rumah Keduri doa selamat Patutlah nampak Patutlah nampak Muka ni dalam hati Hati imam Imam tak cakap lah Yang paling best tu Imam mana imam Dia tanya Imam mana Imam Yang dia tanya Imam tu Punya bangang Imam tu Ih agak orang Mula ada tengok Tapi itulah dia kan Cakap-cakap orang Saya nak begitu Dengar ayat saya sebut ni Barang siapa Yang beribadah Kerana manusia Hukumnya riak Barang siapa Yang tidak beribadah Kerana manusia Hukumnya syirik Sebab apa Seolah-olah Ada yang basah Daripada Allah Menyebabkan dia Tak nak beribadah Daripada Allah Betul Jadi Pakai masjid Pakai apa Botolkan niat Itu sebab Nabi sebut Tak ada lagi hijrah Selepas ni Yang ada cuma Niat dan jihad Bila Nabi nak keluar Daripada rumah Nabi nak keluar Daripada rumah Nabi tinjau keluar Nabi nampak apa Nabi nampak Tuan-tuan kafir kuraj Dah stand by Nak bunuh Nabi Semua dah mengelilingi Mengepung rumah Nabi Pada ketika itu Nabi berstrategi Nabi tanya pada Sedina Ali Wahai Ali Boleh tak kau gantikan aku Ke tempat tidur Sedina Ali kata Dia punya riang lah Boleh Tak ada salah Dia punya gembira Sebab Dapat memberkhidmat Kepada Nabi Dengan tahap Nabi nak kuno-bunuh Mana dia sanggup Ganti ke tempat tidur Pada mereka itu Satu bentuk Perjuangan Nijrah itu pengorbanan Nijrah itu perjuangan Macam itulah lagu Tak boleh keluar kan Jadi Mana kata Berjuang Berkorban Semua ada situ Jadi Bila Nabi nak keluar pulak Nabi baca ayat Kita baca ayat ni Dalam surah Al-Fatihah Yasin Surah apa Yasin Ingat tak perasan tadi Saja cakap tadi Kau ada yang ngangguk Tidak ni Nengokkan tadi kan Surah Yasin Surah Yasin Dalam surah Yasin Mana ke dibinakan Tembok-tembok di hadapan mereka Penghadang di hadapan mereka Tembok penghalang Penghalang di belakang mereka Dan ditutup pandangan mata mereka Dan mereka tak dapat melihat Dalam tu maksud ayat Mereka nampak Mereka tengok Tapi tak nampak Nabi keluar Tak nampak Nabi lalu Depan mereka Nabi siap ambil pasir Letak ke kepala Mereka pun tak sadar lagi Ini hebat Yang Allah kalau tolong kita Perabun ni Perabun ni Kat rumah Biasa jadi Kat orang lelaki Tahapa dia baca Orang perempuan pun tak tahu Orang lelaki cari barang Memang tak jumpa Pasal tak Wah jalan Mimbai ni I di him Sat Dau One minute Sebab orang perempuan Dia baca Yasin Selalu Kan Kumpulan pagi Baca Malam Jumaat Baca Orang lelaki Jarang baca Nah tu pun salah Dan ada ustaz Kat kerumpuan ni Cakap Baca ayat ni Kalau nak elakkan Speed trap Baca Korno kat lah Ustaz Sebelum pasang kamera tu Dia dah baca dulu Dia nampak kita Kita tak nampak dia Atau yang korno tu Jadi Apabila Nabi keluar Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Bersembunyi dulu Bersembunyi Sebab semua jalan Bukan Nabi takut Semua jalan dah dikopong Dah ditutup Jalan-jalan keluar Daripada Makkah ni Jadi Nabi duduk Menyurut dekat dalam Gua Dekat dalam Gua kan Gua Sur Duduk dalam tu Nak beritahu Menyusun strategi Bila nak keluar Masa tu Sayyidina Ali besok tu Apa cerita eh Sebelum tu ada orang Penduduk Quraish ni nampak Kenapa kau tak Pergi bunuh Muhammad tu Muhammad tu lalu Tadi kau baik tak tahu Mana ada Nak tunjukkan Ada yang nampak Tetapi Tentera-tentera Tentera-tentera ni Semua tak nampak Mana ada Tak ada Ada Jadi kemudian Bila dah macam tu Kau pergi tengok Yang seorang tu Peri tinjau Peri tinjau Elok dia tidur dalam Wah yang tidur tu Sayyidina Ali Esok tu Bila tengok Rupa-rupanya Nabi dah tak ada Mereka tarik Keluar Sayyidina Ali Termasuklah Anak kepada Sayyidina Abu Bakar Asma Kedua-duanya Ditampak Dipukul depan orang ramai Dia beritahu Mana Fahir Muhammad Mana pergi ayah kau Abu Bakar Mana pergi Jadi masa tu lah Nabi dengan Semua yang dah pun Sampai Kat dalam Gosur Dibantu oleh Angkabut Saya kau labah-labah Membuat sarang Supaya nampak Ni gua ni dah lama Orang tak masuk ni Jadi dia pun tak ada lah Nak kirai lagi tak Betul Kirai Kita tahu kirai Kirai Sama lah kan Kirai Kau tak faham Hari tu saya pergi Hotel Tiba-tiba adalah Seorang tu sebut Tak ada Kensal kau Tawul Di bilik ni kan Saya dah lama tak dengar Kensal Kan dah lama Sebut Tawul-tawul kan Kensal Ada yang tak faham Ken tu Ken tu kenapa Kau main Puruk Kensal Kensal Itu bila saya sebut Itu saya cap Ada siamah Di Sarawak Itu saya sebut lah Saya sebut Saya sebut Mengelinjang Ada seorang kat belakang tu Kalau golok Ada kiki-kiki-kiki Golok Faham ada seorang Sarawak Faham seorang Rupa dia orang ambau Dah 10 tahun tak balik Dia dengar Mengelinjang Tingat ke arwah mak Dia kata kan Dia guru tak ambil Kat Sarawak Tak apa Balik situ tadi Jadi tak ada lah Dikirai Jadi makna kata Dia anggap tak ada orang je Jadi Nabi dengan Sama-Sama-Sama Kat dalam Kat dalam gua ni Berstrategi Macam mana langkah kita Macam mana kita nak buat Nak bagitahu Pengajaran seterusnya Tadi Nabi tinggal Pengajaran ni Nak berhijrah Bukan senang Dah ada Pengalang-pengalang dia Tapi dengan bantuan Allah InsyaAllah Kita boleh lalui Ok guys Dah selesai videonya So Apa yang dapat kita ambil Daripada Cerama singkat ni Bahasanya Kalau kita berhijrah Jalan Allah SWT Pasti ada rintangan Tantangannya Dan juga merupakan Cobaan serta ujian Kesabaran kita Bagaimana kita Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Bagaimana kita Berjuang di jalan Allah SWT Termasuk kisah Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketika Nak hijrah Sebagaimana disebutkan Oleh Ustaz Syamsul Penuh dengan Perjuangan dan Pengorbanan Maka daripada itu Buat kawan-kawan semua Yang nak berhijrah Di jalan Allah SWT Kena sabar Kena Apa namanya Meneguhkan hati kita Dan memang betul Di setiap Hijrah itu Pasti ada Pengorbanan Dan juga Perjuangan Dan buat kawan-kawan semua Terima kasih Sudah tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen Dan subscribe Channel saya Dan saya meminat Untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh